Oke, Assalamualaikum hari ini gue mau ngebawa tips Premiere Pro lagi ya Karena mungkin ini sangat berguna buat lo semua yang suka ngegorok-gorokin video Sebelum video segini, kita langsung aja masuk ke Adobe Premiere Pro ya gue udah siap disini Ini adalah talking head gue Kita coba kecilin dulu audion supaya tidak back-back light lagi Masuk ke sini nih Oke, pertama disini gue ngomong tentang Nah, ini pas gue ngomongin sebuah produk Gue pengen nge-ruff cut dulu misalkan ke depannya masih panjang nih Buat lo yang misalkan pada akhirnya nonton ulang nanti nempelin birolnya susah Mendingan lo ikutin gue kali ini lebih mudah ya Kita bisa pencet N disini Nah, akan muncul marker dan ada namenya, ada flagnya Tapi kalau misalkan lo default Premiere-nya belum ada seperti ini Kita pergi dulu ke file Lo harus pergi dulu ke edit dan keyboard shortcut Bam Ctrl, Alt, atau done, K Nah, yang pertama dulu di tutorial sebelumnya yang ini Gue kasih gimana caranya nambahin marker untuk bikin birol supaya lebih gampang Lo tonton dulu Yang itu, nanti setelah itu kita pindah ke sini Ini adalah salah satu tips yang lebih berguna lagi Pertama, lo ganti ini N ini clear dulu Add chapter marker ya Ini Nnya misalkan tadinya sebelumnya yang belum ini bukan ini Bukan kayak gue Kita delete dulu aja Kita clear dulu yang disininya Ini kan Nnya jadi kosong nih Setelah tadi kita close ya Nah, lo pencet N ini di keyboard shortcutnya Dan lo search yang namanya add chapter Nah, ada add chapter marker Nah, ini ada add chapter marker Dan lo pencet shortcutnya ini Ini kan kosong nih tadinya ya Shortcutnya kosong Pencet N di keyboard Bam Nah, sekarang Nnya menjadi add chapter marker Seperti ini Nah, kalau udah kita klik OK Dan pas di bagian sini Nah, gue nyebutin sebuah produk ya misalkan ya Nah, lo pencet N Dan di sini Lo tulis namanya misalkan short product gitu Nah, nanti Nanti kita cobain dulu maju deh Nah, ini gue ngebahas tentang Easy Rotate Bahwa produknya itu gampang di rotate Nah, gue pencet lagi N Di sini tinggal lo kasih tau Easy Rotate Nah, semuanya lo kasih marker dulu Setelah itu Baru lo tambahin birol-birolnya Sambil lihat ini nih Biar gampang Atau misalkan gini Lo lagi bikin talking head nih Udah selesai Gue biasanya gini Kalau bikin produk ya Gue biasanya gini Shooting dulu semuanya talking head Masukin ke premiere dulu Gue tambahin-tambahin marker seperti ini Kalau misalkan lo gak pake script yang proper ya Nah, di sini kita lihat nih Oh, shoot produk Easy Rotate Baru semuanya nanti gue shooting Nah, gue pernah melakukan seperti itu juga Tapi kalau misalkan lo pengen shooting dulu Bebas terselalu Jadi, semuanya di sini ada Gue akan ambil contoh Semuanya udah selesai menjadi seperti ini Oke, semuanya itu udah selesai Ini udah gue tambahin birol-birolnya Di semua di atas-atasnya sini Dan lo bisa lihat Di atasnya ini ada titik-titik merah ini Dan kita kalau misalkan tunjuk Ini ada shot produk nih Jadi gue gampang masukin shot produknya disini Nah, terus yang kedua apa? Easy Rotate Gue kasih tau Easy Rotatenya seperti itu Dan di bagian sini nih Di menit ini ada Produk made gitu ya Gue liatin produknya tuh Bahannya gini gitu ya Nah, gue liatin juga shotnya Gitu Dan juga di akhir misalkan disini ada Controlling joystick dengan mudah gitu Nah, disini ada Gambarnya juga gitu Nah, jadi Semuanya lo bisa tambahin marker-marker itu Dan misalkan M Disini tulisannya apa Misalkan Harga Misalkan gitu Lo bisa kasih tuh Nanti Gampang buat lo Ngasih-ngasih Tambahan topping-topping Di atas timeline Lo yang tadi udah potongin Gitu Jadi Gak pusing gitu Ya, kadang mungkin ada Content creator yang seperti gue Gak terlalu proper Scriptnya Jadi gue lebih Prefer Ngasih marker yang kayak gini Add chapter marker gitu Gue sempat ngebayangin soalnya Sebelumnya Sebelum ada fitur Sebelum fitur ini gue pake Gue ngebayangin Gimana kalau misalkan ada marker Pas ditunjuk Ada tulisannya Oh, ternyata ada Ya udah Gue pengen nge-share juga Semoga bisa bermanfaat Buat lo yang lagi ngedit Gitu ya Ini Lo bisa liat Shot produk Gini Pas ditunjuk Karena kalau kita marker biasa Ini pencet M Warnanya hijau Ini didiemin gini Udah Cuman timenya doang Yang keluar Tapi kalau pake Chapter marker Ini semuanya Kelihatan Tulisan-tulisannya Gitu pak Oke, jadi segitu aja Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Bagi semua Assalamualaikum Men Buat yang mau join Kelas online gue Adobe Premiere Pro Dari nol Sampai Seenggaknya lo bisa ngedit Lo bisa cek di description Di bawah Harganya cuman 200 ribu rupiah Oke 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 Sampai jumpa di video